5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Bertemu lagi nih dengan Kak Citra untuk belajar bersama-sama lagi Kita belajar di tema 4 ya Tentang globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan semangat ya Pencaksilat adalah warisan budaya nusantara yang telah mendunia Ayo kita tunjukkan rasa cinta tanah air kita dengan mempelajari pencaksilat Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan pencaksilat ya adik-adik ya Dari gerakan langkah, lalu gerakan pukulan, tendangan, tangkisan seperti itu Kamu telah mempelajari 4 gerak dasar dalam pencaksilat Nah gerakan dasar dalam pencaksilat itu ada gerakan pola langkah Ada sikap pasang, pukulan dan tangkisan Sekarang kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang sikap pasang Nah adik-adik sikap pasang adalah suatu sikap siaga Untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola Dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan Nah sikap pasang ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut Ada sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap tangan Nah sikap pasang merupakan hal yang penting loh dalam permainan dan pertandingan pencaksilat Sikap pasang itu terdiri atas, sikap pasang atas, sikap pasang tengah, sikap pasang bawah Nah ini adalah contoh sikap pasang atas adik-adik Gerakan sikap pasang atas itu diawali dengan kuda-kuda depan sejajar Lalu kuda-kuda depan berputar, kuda-kuda depan serong Lalu kuda-kuda depan silang dan kuda-kuda silang belakang Jadi ini gerakan kaki diikuti dengan gerakan tangan Coba adik-adik praktikkan ya Satu persatu dari gerakan ini Oh kuda-kuda depan sejajar itu tangannya bagaimana Lalu kuda-kuda depan berputar itu bagaimana tangannya Bagaimana langkah kakinya ya Kalian bisa mempraktikannya dan mencari video tentang mempraktikkan gerakan sikap pasang atas ini Ini adalah sikap pasang tengah adik-adik ya Ada kuda-kuda tengah serong, kuda-kuda depan sejajar, kuda-kuda tengah sejajar Nah ini kalian praktikkan juga Kalian perhatikan posisi tangan dan posisi kaki Lalu disini juga ada sikap pasang dengan jongkok ke depan Lalu sikap pasang dengan jongkok ke samping Ini tadi macam-macam sikap pasang dalam penca silat Praktikkan ketiga pasang sikap pasang tadi ya Dengan panduan gurumu atau dengan panduan orang tuamu adik-adik Mengembangkan penggunaan energi alternatif adalah salah satu cara Mewujudkan sikap nyata kita cinta tanah air Teknologi hijau di era globalisasi Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia Pada era globalisasi ini Kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia Karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia Disadari atau tidak kita sering lho mengabaikan masalah lingkungan Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia adik-adik Nah kita kadang kurang sadar akan masalah lingkungan lho adik-adik Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya Atau PLTS Nah PLTS ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya Kok disini ada titik-titik Kak Citra? Nah nanti kita akan melengkapi teks eksplanasi ini adik-adik Lalu fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan itu semakin lama semakin memburuk Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan Nah seharusnya isi dari titik-titik ini apa adik-adik Biasanya paragraf kedua itu adalah deret penjelas Berarti nanti harusnya isi dari paragraf kedua ini Yang titik-titik ini menjelaskan tentang PLTS Yaitu pembangkit listrik tenaga surya Lengkapi teks eksplanasi tersebut hingga menjadi satu teks yang utuh Nah kita harus ingat dulu ciri-ciri dari teks eksplanasi Nah ciri-cirinya apa? Paragraf pertama itu pernyataan umum atau topik masalah yang akan disajikan Lalu paragraf kedua itu berisi deret penjelas Fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis Lalu paragraf ketiga itu berisi simpulan Pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut Nah disini Kak Citra sudah membuat pelengkap dari bacaan tadi ya adik-adik ya Tadi kan ada titik-titik Nah terakhir itu menjelaskan tentang PLTS Karena di paragraf kedua berarti itu isinya deret penjelas Nah Kak Citra menuliskan tentang PLTS PLTS itu menggunakan energi tanpa batas yaitu cahaya matahari Untuk menghasilkan listrik Pembangkit listrik jenis ini tidak menimbulkan polusi Aman dan biaya perawatannya murah PLTS ini terdiri dari panel-panel tipis Yang terbuat dari semikonduktor yaitu silikon Panel surya biasanya disusun dua Yaitu lapisan silikon tipe P yang bermuatan positif Dan tipe N yang bermuatan negatif Ketika terkena panas dari cahaya matahari Kedua bahan ini akan terhubung Sehingga muatan negatif pada lapisan tipe N Akan mengalir menuju muatan positif pada lapisan tipe P Hal ini yang kemudian membentuk medan listrik Nah pada sistem PLTS ini terdapat Kontroller, baterai atau aki, inverter Agar dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik Nah itu tadi pelengkap dari teks eksplanasi tadi adik-adik Nah sekarang kita ya mengapa kita tidak mencoba membuat kompor tenaga surya Memang bisa kak membuat kompor tenaga surya Bisa adik-adik Perhatikan ya langkah-langkah berikut ini Bukankah negara kita cukup merata limpahan sinar mataharinya Meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi Setidaknya kita bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas Dengan membuat kompor tenaga surya adik-adik Nah inilah kompor sederhana tenaga surya Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah Dua kotak berbahan kayu atau triplex Yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya Lalu kita butuh koran atau sobekan kertas Kertas konstruksi berwarna hitam Empat lembar kardus Pisau cutter tebal Pembungkus makanan berbahan aluminium atau plat logam Aluminium foil bisa pula digunakan Tetapi akan cepat kotor dan sering diganti Lalu kita butuhkan plaster atau perekat karet 8 buah tangkai penyangga Lalu ada lem tahan panas yang kuat daya rekatnya Nah langkah-langkah kerjanya bagaimana? Tempatkan tadi kan ada dua kotak ya Kotak kecilnya itu di dalam kotak yang lebih besar Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas adik-adik Jadi di antara ini ya di tengah-tengah sini Di antara kotak yang besar dan kotak yang kecil itu dimasuki koran atau kertas adik-adik Alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam Nah ini ya dilapisi dengan kertas konstruksi hitam Hal ini akan menambah tingkat panas pada kotak adik-adik Lapisi empat buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut Beri plaster atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut Agar merekat dengan kuat pada karton Jadi kartonnya harus diberi plat aluminium adik-adik ya Seperti ini plat aluminium Nah ini 4 kartonnya seperti ini nanti Jangan sampai berkerut Pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak Dengan sudut kemiringan kira-kira 45 derajat Ini seperti ini ya bentuknya Lalu langkah berikutnya adalah gunakan tangkai penyangga Di bagian setiap plat pemantul agar posisinya stabil Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin Lalu kalian bisa menaruh panci makanan dalam kotak Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari Otomatis ini sudah menjadi kompor atau oven tenaga surya adik-adik Kalian bisa mempraktikannya ya kalau mempunyai alat dan bahannya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih